Wanita memandu lagu yang ditemukan tewas tanpa busana diduga menjadi korban pembunuhan bermotif asmara. Kepolisian dikabarkan berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan yang kesehariannya bekerja sebagai sopir truk. Polisi pun akan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui latar belakang sesungguhnya pembunuhan ini terjadi. Hal ini disampaikan Kaposek Pagi Saji AKP Edi Purnama saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Maret 2021. Edi mengungkap terduga pelaku yaitu seorang pria berinisial W yang kesehariannya bekerja sebagai sopir truk. Dikutip dari SuryaMalang.com, ia menjelaskan W berhasil diringkus tim baser Polres Malang pada selasa 23 Maret 2021 sekira pukul 11 malam. Pria 34 tahun itu ditangkap dalam pengejaran tim baser Polres Malang di daerah Kepulungan, Kabupaten Pasuruan. Pelaku yang merupakan sopir truk diketahui terdeteksi melarikan diri dengan membawa truk. AKP Edi mengatakan saat ini pihaknya belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai pelaku. Kini pihaknya masih fokus melakukan penyelidikan guna membongkar kasus dugaan pembunuhan terhadap wanita pemandu lagu itu. Diberitakan sebelumnya, wanita yang disebut sebagai pemandu lagu berinisial ASN 21 tahun ditemukan tewas mengenaskan pada selasa 23 Maret 2021 sore. Ia ditemukan dalam kondisi tanpa busana di semak-semak pinggir jalan raya PPN Pagi Saji, Kabupaten Malang. Pada tubuh korban juga ditemukan bekas luka tusuk dan luka lain yang membekas dari paha hingga perut. Korban juga diduga menjadi korban ruda paksa sebelum dianiaya hingga tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!